Dunia kripto tidak asing dengan prediksi yang berani, dan saat ini XRP berada di pusat beberapa target harga yang paling audisius. Para ahli memperkirakan lonjakan luar biasa, menyarankan bahwa XRP dapat mencapai $150, $333, atau bahkan $587 dalam waktu dekat. Proyeksi ini, yang didasarkan pada analisis teknis yang mendetail, menyoroti berbagai katalis yang dapat mendorong pertumbuhan yang luar biasa ini. Analis pasar J. von Marx baru-baru ini menyatakan keyakinannya bahwa XRP dapat melonjak hingga $150. Pandangan optimisnya didasarkan pada pola harga historis XRP dan formasi teknis tertentu. Sejak mencapai titik tertinggi sepanjang masa sekitar $3,3 selama pasar bull 2017 sampai 2018, XRP telah mengalami periode konsolidasi yang panjang. Marx mengidentifikasi pola segitiga menurun yang telah berkembang selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa XRP berada di ambang terobosan signifikan. Di dalam pola yang lebih besar ini, segitiga simetris yang lebih kecil telah terbentuk, menunjukkan bahwa rentang perdagangan semakin menyempit. Marx percaya bahwa pengaturan ini merupakan pertanda dari pergerakan naik yang besar. Menurut Marx, pengujian terbaru terhadap batas atas segitiga menurun bisa menjadi sinyal untuk terobosan ini. Jika XRP mengikuti pola yang ia bayangkan, harga XRP berpotensi meningkat lebih dari 41.000 persen, mencapai angka ambisius $150. Analis lain, yang dikenal sebagai Dark Defender, bahkan lebih optimis, menetapkan target harga $333 untuk XRP. Setelah sebelumnya memprediksi level harga yang lebih konservatif yaitu $3, $5, dan $18, Dark Defender percaya bahwa level ini hanyalah batu loncatan menuju valuasi yang jauh lebih tinggi. Analisisnya berfokus pada potensi XRP untuk menembus level resistensi kunci, yang menurutnya akan membuka jalan menuju harga 3 digit. Meskipun ada skeptisisme dari beberapa pelaku pasar, Dark Defender tetap yakin dengan proyeksinya. Menegaskan bahwa mengatasi resistensi yang signifikan sangat penting bagi XRP untuk mempertahankan momentum naik. Namun, mencapai harga $333 dengan pasokan sirkulasi 55,9 miliar XRP akan menyeratkan kapitalisasi pasar yang sangat besar, yang menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan target tersebut. Prediksi paling berani datang dari analis Bitcoin, Flash, yang memproyeksikan bahwa XRP dapat meroket hingga $587. Pada 24 Juli, Flash membagikan analisisnya terhadap grafik mingguan XRP, menunjukkan pola segitiga simetris yang telah terbentuk sejak XRP mencapai puncaknya di $1,96 pada tahun 2021. Ia berargumen bahwa XRP sedang keluar dari pola ini, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya lilin hijau yang lebih besar pada grafik mingguan. Prediksi Flash menunjukkan peningkatan hampir 100 ribu persen pada harga XRP, mendorongnya hingga $587. Perakiraan ini disambut dengan skeptisisme, karena kenaikan harga seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di pasar kripto. Saat ini, XRP diperdagangkan di sekitar $0,6009, berjuang untuk bertahan di atas angka $0,60 di tengah volatilitas pasar yang lebih luas. Meskipun prediksi ini menarik perhatian, mereka juga mengundang perdebatan tentang faktor-faktor yang dapat secara realistis mendorong XRP ke valuasi yang begitu tinggi. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!